selamat datang kembali ke channel saya sorry banget, saya tadi baru-baru syuting di kolam renang karena saya mau ngetes foto dan biru juga tapi ternyata hasil audionya hancur banget gak ada yang bisa dipakai, footage-nya dan saya hanya mau memberikan konten yang terbaik untuk para viewer saya yang udah nonton yang sudah menyisihkan waktunya untuk menonton saya jadi saya akan nge-shoot semuanya kembali hari ini kita mau nge-review lensa yang namanya Helios 44M-44 untungnya saya udah mendapatkan b-roll dan foto yang bagus yang nanti kita bisa lihat dan bandingkan bersama-sama let's go nah ini mungkin ada banyak yang tahu ini adalah lensa yang dibuat oleh Rusia merek Helios itu adalah merek Rusia dan banyak yang ngomong bahwa ini lensa itu ada radiasinya karena dia dibuat pada saat Cold War dimana nuklir itu lagi gencar-gencarnya dibikin nah tadi saya di awal video ini sengaja saya download fake Geiger app ya itu untuk mengukur tingkat radiasi tapi itu sebenernya joke aja lensa ini nggak ada radiasinya kok karena lensa ini sebenernya dibuat di Jerman pada saat Rusia menguasai Jerman Timur ya East German dan West German itu pada saat itu tuh kebelah jadi dua kemudian Rusia mengisi East Germany kemudian ada pabriknya Carl Zeiss di situ nah dia mengambil alih pabriknya Carl Zeiss dan mass product Helios 44M ini nah Helios 44M ini sebenernya itu adalah sebuah klon dari Zeiss Biotar nah kalian pasti udah nggak asing lagi kalau misalnya tau kamera pasti kenal dengan mereknya Zeiss Zeiss itu sampai sekarang mereka membuat lensa yang lumayan mahal dan kalau kita cari lensa Zeiss Biotar yang speknya sama persis dengan ini itu harganya bisa 10-15 juta padahal itu lensa jadul banget kalau lensa ini sendiri ini tuh harganya cuma Rp 850.000 Rp 900.000 bisa beli di toko online banyak karena pada saat itu Soviet, Russia mereka mass produce lensa ini sampai banyak banget terjun masuk ke market nah jadinya ini adalah lensa yang lumayan lucu ya dia punya karakteristik yang berbeda banget dengan lensa-lensa modern nah sebenernya dia itu mirip dengan lensa saya yang ini ini adalah Sony 50 meter 1.8 kalau ini tuh sebenernya 58 milimeter walaupun namanya adalah Helios 44M jadinya namanya agak menyesatkan sih tapi dia mirip focal length-nya jadinya zoom lumayan prime zoom gitu nggak bisa berubah focal length dan ini adalah fully manual lens wow seru kan main-mainin gini seru juga nih ngeliat gigi ini set, set nah nah dia punya hasil image itu sedikit berbeda dengan lensa ini ya ini emang sih ini lebih zoom sedikit 58 milimeter ini cuma 50 tapi bokehnya pun berbeda kalau ini tuh hasilnya pasti lebih sharp karena lensa-lensa yang sekarang ini dia punya hasil image itu pasti lebih sharp dan bokehnya itu ya bagus juga sih creamy, smooth gitu kalau yang ini dia tuh bulet-bulet dan bentuknya tuh sphere gitu jadinya bokeh yang dihasilkan itu beda banget hasilnya lebih artsy lebih dreamy gitu dibandingkan dengan kalau kita menggunakan lensa yang modern ya jadinya kalau menurut saya sih dua-duanya ini bisa dipakai tergantung dari kalian keperluannya seperti apa nanti kita akan ada beberapa sampel foto dan pastinya review ini gak akan komplit kalau kita tidak melakukan b-roll tapi ya memang sih kalau b-roll dengan lensa zoom seperti ini itu lumayan challenging karena pada saat saya yang seperti ini itu sudah zoom cuma kelihatan mata saya doang nah lensa ini tuh mountnya menggunakan Leica M42 ini tuh guys disekrup lensanya tuh disekrup nah ini baru dipasang ke kamera jadi kalian perlu satu adapter lagi karena mungkin kamera-kamera jaman dulu buat dipasang ke kameranya harus disekrup kayak gitu kali ya kalau sekarang kan quick release kelek-ceklek keluar gitu nah kalau ini dia beda nah lensa jadul seperti ini sih seru juga sih buat ditambahin koleksi karena lensa ini pertama gak gitu mahal dan kalian juga bisa ngomong ke teman-teman wih lensa lu lensa apaan tuh beda banget dengan lensa-lensa yang lainnya nah sekarang kita akan coba ngeliat beberapa sampel foto perbandingan antara Sony 50mm dan Helios 44M Sip 4 oke guys ini saya udah buka aplikasi Lightroom ya ini untuk compare aja sih antara dua gambar itu nah ini gambar yang di kiri adalah gambar yang hasil dari Helios yang kanan ini dari Sony ya ini diambil dari posisi yang sama persis tapi kita bisa ngeliat kalau yang Helios ini dia lebih zoom sedikit karena dia 58mm kalau yang Sony itu 50mm kalau yang Sony itu 50mm ya dia bokehnya sih lebih sadis walaupun F nya itu 2 padahal yang Sony itu 1,8 tapi ini lebih blur nih ini kita bisa liat nih F Y nya nih ini lebih blur dibandingin dengan yang ini nah kita coba zoom lumayan sharp juga loh sekilas nih oh ininya sih ini lumayan soft nih disekitar sini nih ini Sony ini dia fokusnya kesini soalnya pantesan kalau yang ini kayaknya fokusnya kesini deh makanya yang ini lebih blur dia fokus kesini nih kalau Helios nih Sony ini lebih blur ya tuh ini saya foto action camera saya ini kotor banget lensanya bisa diliat disini tapi kalau Sony punya sih Sony punya fokus sih gila ini clear banget disini beda sedikit langsung blur ya kalau yang ini dia fokusnya kesini oke coba kita liat next image nah kalau yang ini yang kiri adalah Sony yang kanan itu dari Helios warnanya sih lebih vibrant yang Sony ini posisinya dari saya ambil juga dari persis yang sama saya pake tripod jadi gak berubah nah kita bisa liat wih tuh ini lebih ini sharp banget nih Sony punya nih kalau yang Helios itu lebih lebih soft dia tapi bokehnya asik banget ini bokehnya lebih jelas gitu keliatannya guys ini bokehnya kan ini soft banget ya kalau yang Sony kalau yang Helios ini bokehnya bener-bener kayak keliatan gitu bulatnya bener-bener jelas banget pronounce banget ya kita bisa ngeliat nih bokehnya beda ya guys keliatannya tuh bokehnya kalau yang ini tuh creamy soft nyantai gitu kalau yang ini bener-bener tuh ini ada garis-garis ini nih dia bokehnya bener-bener ditonjolin banget nah ini Sony juga masih ada sih ini bulat-bulat nih disini ini bokehnya tapi ini lebih banyak lagi jauh gitu jadi yang addicted sama bokeh pake ini sih mantep banget dia keliatan gitu jadinya kalau kita agak zoom out ya ini bisa keliatan ini tuh ngelilingin bokehnya dia bokehnya itu dia spear tapi bulat-bulat-bulat gepeng dia ngelilingin subjek di tengah gitu jadi yang paling tengah pasti yang paling proporsional pinggir-pinggirnya yang atas itu lebih gepeng yang kiri itu lebih pipih kayak gini gitu karena dia bokehnya itu ngelilingkarin subjek yang di tengah gitu jadi beda banget nih guys ini foto sama sekali saya gak edit sih ini masih original keluar dari kameranya langsung coba kita lihat yang berikutnya oke nah ini yang kiri itu helios yang kanan Sony ya kalian bisa lihat yang mana yang lebih zoom yang lebih zoom out yang lebih zoom out pasti yang Sony karena dia 50mm kalau gambar ini sih terus terang kayaknya mirip sih gak beda jauh sih guys ya kayaknya kondisinya itu beda-beda nah ini ini kita bisa kelihatan nih kalau disini nih ini bokehnya ini ada sabit-sabit gini kalau yang ini lebih smooth gitu bokehnya nah ini juga kita bisa kelihatan nih bokehnya jauh lebih jelas untuk yang helios ini kalau misalnya buat moto model kayaknya bagus deh karena dibikin gitu dia lebih gimana angelic lebih dreamy lebih cakep lebih putih gitu kalau yang Sony itu dia lebih sharp lebih jelas jadi imperfectionnya pun lebih kelihatan kalau yang helios ini dia akan lebih nyamar imperfectionnya oke coba kita lihat yang berikutnya nih nah ini lebih kelihatan lagi nih guys bokehnya yang Sony ini ini lebih soft banget kalau yang ini buah ganas banget ini bulet-buletnya bener-bener jauh lebih kelihatan lebih jelas ini kalau fotografer yang teliti pasti tau ini lensanya kayaknya beda nih karena bokehnya tuh jauh lebih pronounced banget jauh lebih ganas banget ini bulet-buletnya nih kelihatan nih bulet-buletnya bulet-bulet-bulet kalau yang ini ini buletnya soft banget nih bulet-bulet apa bokehnya nah oke now it's time for some bureau let's go oke guys semoga kalian suka dengan birolnya dan videonya itu bikin birol yang tadi itu lumayan challenging sih karena kita menggunakan lensa yang lumayan zoom dan saya harus film saya sendiri kalau saya pegang kameranya begini itu udah ngeliat langsung mata saya ya lensa lensa zoom ini sebenernya kalau bagusnya ya kalau ada kameraman yang lain kalau misalnya mau birol sendiri itu bagusnya pakai yang telephoto yang bisa di-adjust zoomnya oke guys terima kasih sudah menonton video saya hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa subscribe comment dan like see you next time on DC Vlogs bye-bye sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati